Intro Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Lukas pasalnya pertama ayat 46 sampai 50 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juruslamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Pujian Maria atau yang juga dikenal sebagai Manifikat Merupakan luapan hati yang penuh syukur dalam puji-pujian untuk memuliakan Tuhan Maria begitu dipenuhi oleh syukur atas segala peristiwa yang dia alami Berdasarkan seluruh pengalaman besar yang telah dia dapatkan Maria menyadari bahwa setiap hal yang terjadi Merupakan karya Tuhan yang sedang dilakukan Di dalam dan melalui dirinya Inilah mengapa Maria melantunkan Magnifikat sebagai respons syukurnya Di dalam pujiannya Maria memuliakan Tuhan yang juga telah mengangkat dirinya Dari segala keterpurukan status sosial Semua itu pun terjadi hanya karena kuasa Tuhan yang sedang terwujud di dalam hidupnya Perubahan status dan nilai diri Maria yang adalah dampak dari aktivitas ilahi dalam hidupnya Juga dipersaksikan oleh Maria sebagai bentuk pekerjaan Tuhan yang berlaku untuk semua Itulah mengapa Maria bersaksi bahwa rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Pujian Maria merupakan bentuk pemulihaan atas kuasa Tuhan yang begitu tulus dan murni Yang berasal dari kenyataan hidupnya sebagai umat Tuhan Pujian Maria telah menjadi kesaksian yang begitu nyata Maria tidak perlu mencari-cari kenyataan di tengah kehidupan yang begitu besar di luar dirinya Untuk menghasilkan sebuah pujian Dia juga tidak perlu merangkai kata yang muluk-muluk dan membesar-besarkan untuk memuliakan Tuhan Maria cukup melihat kepada dirinya sendiri dan berkata-kata dengan apa adanya Sahabat Alkitab, di dalam masa persiapan untuk menantikan kehadiran Sang Juru Selamat Biarlah setiap umat percaya bersedia untuk menilih ke dalam dirinya Dan melihat setiap pekerjaan ilahi yang telah maupun sedang terjadi dalam kehidupannya Nikmatilah pekerjaan Tuhan itu dan hasilkanlah pujian yang memuliakan Tuhan Dari magnifikat kita telah diingatkan bahwa puji-pujian yang tulus dan murni selalu dimulai dari kenyataan hidup diri sendiri Inilah kesaksian yang paling baik dan bentuk pemulaan atas Tuhan yang sedang berkarya dalam hidup kita masing-masing Marilah kita berdoa Tuhan terima kasih untuk semua pekerjaan yang Tuhan sudah sedang dan akan lakukan di dalam dan melalui diri kami Dan biarlah semua itu boleh kami sadari dan kami berikan sebagai puji-pujian yang memuliakan nama Tuhan Karena sungguhnya kehidupan kami pada dasarnya adalah kesaksian paling pertama Tentang bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kami Hanya dida nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!